Halo teman-teman, balik lagi di Lynx FC Football Manager Story dan ini adalah episode terakhir untuk season pertama kita di Liga Gibraltar oke kita akan lihat teman-teman apa saja yang sudah terjadi di babak Championship Group Oke kita lihat dulu dari schedule ya ini Championship Group total ada 5 pertandingan karena ada 6 kontestan dan masing-masing timanya bertemu 1 kali ya berarti ada 5 pertandingan pertandingan pertama kita menghadapi Saint Joseph itu kita menang 2-0 kemudian menghadapi Europa Point kemarin menang 2-0 juga kemarin menghadapi McPish kita ditanimbang lah oleh McPish ya setelah McPish mencetak gol duluan di titik penalti kemudian Willy juga mencetak gol balasan dan sayangnya Willy mengalami cedera dia di pertandingan ini ya udah nyetak gol terus cedera sayang sekali ya agak lama cederanya sekitar 2-3 minggu yang artinya mungkin dia bisa main sih nanti ya di pertandingan menghadapi Lincoln so masih tersisa 2 pertandingan lagi yang akan kita mainkan semuanya di episode ini pertandingan menghadapi Manchester 6 dan juga Lincoln Red Games nah namun sebelum kita lanjut ya teman-teman ya gue ingin mengingatkan dulu ke teman-teman buat subscribe dulu buat yang belum subscribe dan juga di like dulu videonya ya dan kalau kalian ada usul kontennya seperti apa kalian bisa juga langsung aja ke kolom komentar oke kita akan lihat untuk Championship Group oke disini Lincoln Red Games terus jadi pemunca kelas teman kemudian ada links kita sendiri ya di peningkat kedua ada di bawahnya ada Saint Joseph, McPeach, Manchester 6 dan penembautnya ada Europa Point ini gue nggak tahu sih kenapa kenapa si Saint Joseph bisa mendapatkan tiket di WCL mungkin ya mungkin ya itu juara cup kali ya coba kita cek dulu untuk juara cup udah sampai final kah oh iya 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 berarti coba kita lihat rules winners qualify for the Europa Conference oke oke jadi satu slot kompetisi Eropa sudah diamankan oleh Saint Joseph tinggal nanti kita memastikan sajalah kita berfinish di tiga besar untuk mendapatkan tiket bermain di Eropa juga ya oke sementara untuk oh dia cuman ada Championship Group doang ya berarti peringkat 7 sampai peringkat 11 itu nggak main lagi nih kalau udah kalau mereka gagal masuk ke Championship Group oke oke so kita lihat ya untuk raihan gol saat ini yang paling tinggi itu ada strikernya Lincoln Red Games ada Marco Rosa terus pemain kita tuh di peringkat ketiga ya ada si Yang Ji Hoon ada top assist pemain kita juga ada Willy dan Sam Peckham ini Sam Peckham memang produktif sekali ya sebagai back kanan ya oke runner-up musim lalu itu si ini ya si College Eropa bahkan bahkan dia di musim ini masuk enam besar aja enggak sebuah penurunan lah dari College Eropa oke untuk transfer coba kita intip dulu teman-teman transfer center untuk yang in tidak ada kita belum belum ada mewanti-wanti pemain atau mengontrak pemain akan untuk bergabung di awal musim depan belum ada karena gue pengen fokus dulu ya teman-teman ya maksudnya gini kalau kita bisa masuk kita bisa juara atau kita masuk ke kompetisi Eropa di musim ini pasti potensi pemain yang lebih baik untuk kita rekrut itu bakal bakal datang gitu di akhir musim jadi ya udahlah nggak usah nggak usah cari pemain dulu di di tengah kompetisi yang sedang berjalanan ini walaupun ini sudah masuk akhir musim kan ya tapi gue memilih untuk ya udah nanti aja lah kalau jendela transfernya udah buka baru kita aktif nyari pemain disana nanti ini ada di Nielson pemain yang sudah berisi 36 tahun akan cabut ya teman-temannya bergabung ke SBA itu tim mana nih tim Brazil lower division ya begitu kita sudah bahas tadi search schedule oh ya dan juga eh sebuah pencapaian juga ya bagi manajer esther kristal ya karena eh mendapatkan gelar sebagai manajer of of the month nah ini ini the very second kristal ya first game the kyberthalian football league manager of the month di bulan kemarin ya luar biasa banget sih ya sebuah pencapaian ini bagi esther kristal ya oke eh kita langsung aja lah langsung masuk ke matchnya ya temen-temen ya Oh ya for information juga ini esther kristal juga sudah mendapatkan perpanjangan kontrak juga ya yang artinya bakal lanjut sampai coba kita dulu kontraknya sampai musim depan jadikan kontrak satu tahun awalnya terus sudah diperpanjang tahun satu tahun lagi ya udah extend sampai tahun 2025 nanti oke di sini Willy kita lihat masih cedera kita tarik dulu oke kita akan percayakan ke kiki bola untuk bermain di kiri oke untuk yang lainnya di sini ini ada coba si cero kita masukin Oke lah gua cukup optimis menghadapi Manchester six menurut gua kita bisa lah menang ya dari dua pertandingan ini sih targetnya sih kita dapetin tiga poin sih kalau target dari gua ya tiga poin satu kali kemenangan di pertandingan menghadapi Manchester six kemudian nanti menghadapi Lincoln sih ya gua enggak enggak terlalu ngarep menang lah enggak menang juga enggak apa-apa target kita ya itulah eh beringkat tiga besar aja supaya lolos ke wadah pemain Jepang nih misaki satu main dimana dia sebelumnya Oke di Liga University terus dia pindah ke Montenegro Lituania Oke ini kayak kayak si Taisei Marukawa sih ini ya begitu lulus dari University mainnya di liga-liga liga-liga low tier di Eropa gitu kok penasaran ca-nya berapa nih 79 si Taisei kayaknya ya ya skillnya setara dengan Taisei sih ya agak di atas dikit sih si Taisei dan kita juga gitu kan dari habis Liga Unif ke Malta terus baru ke Indonesia Oke enaknya Liga Gibraltar gini guys jadi nggak terlalu banyak pembatasan enggak ada pembatasan untuk pemain asingnya jadi kalau kalian mau explore banyak hal bisa banget disini kalian mau ngembangin eh mengembangin timnya gitu juga bisa kan walaupun sulit ya karena mainnya di LLM eh aduh yang Jihun sayang banget bro di tip ya tadi ya nyaris Oke yang Jihun Corel Geek Oke dapat ditakut dengan mudah oleh Martin Hai masih menunggu masih menunggu kita wajib Oke highlight aja masih menunggu Hai sebuah gol datang beda nih saya ngerecordnya nih jam lima jam setengah lima ya sudah satu jam sekitar satu setengah jam lagi menuju berbuka uh nyaris bung Hai jenjun M sudul Oh oke oke kemudian depan gawang Oke kinyang Jihun aduh nyaris bung ya bisa ya bisa ya bisa ya bisa ya bisa ya bisa ya Oh ada Ken ya tapi bukan hari Ken Oke alah masih agak sulit ini Hai teman-teman po-po-po-po kuku-kuku-kukus fokus ya fokus ya ayo ayo fokuslah kita mencetak gol cari golnya teman-teman cari golnya ya Oh gila itu gua agak deg-degan sih tadi Hai Oke oke yang Jihun dibalikin dulu ke Anthony Gonzales pek hem pek hem pek hem Oke dia kasih ke Selenovic Aduh sayang sekali hai 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 menenang 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 perbandingan pas completion position sama jumlah shootnya kita unggul jauh nih Bro di jangan sampai segera kita kena kutukan FM nih ya kalah di menit-menit akhir padahal kita main sangat dominan Hai mojemi roba ini keeper kedua tim sama-sama bagus niletik ini Oh nah ini yang gua takutkan nih anjeng anjeng ini nih yang kek gini nih yang yang bikin kesel itu Bro bikin kesel gitu bro 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 Hai nah 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 say something I'm giving up on you oh I never lalalalalala ayolah menit aduh emang harus dimarahin ini pemainnya mainnya memble bro mancela mancele bola oke kita lakukan tiga pergantian pemain let's go let's go let's go semangat co ayolah ah bisa-bisanya kalah setelah mendominasi seperti itu ya mendominasi tapi kalah bro oh oh cause we we can see how it's gonna end and badai go by love boyu muslimo come on come on come on baby come on kono mamma oke lakukan serangan ayolah masa disini kalah terus nanti lawan lingkol erat ims juga kalah wah bisa-bisa kita turun ke peringkat 4 ini bro lo nananan 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 oke pengham bagus sekali nice tj5 Alah ya Allah aduh turun ke peringkat dua Aduh ini kita bisa di kudeta sama mcbis ini nanti nih bro cepet cok cepat ala udahlah Brad ini nah memang nih di akhir-akhir musim ini krusial banget bro krusial banget bro sayang sekali kalian memang harus dimarahin sini ya main mencela-mencele pelangga pelongo nggak punya semangat sama sekali mainnya not happy with that not at all well that was grim even and the supporter also feel upset to see how the team perform today kita akan langsung aja skip ya nanti ke match selanjutnya menghadapi Lincoln Red Imps Oke ini kita sudah skip ya sampai ke tanggal 26 Mei itu hari dimana kita akan menghadapi Lincoln Red Imps di pertandingan terakhir di musim ini ini ya eh apa nih katanya nih ya dari Salanovic ya dia eh mencoba untuk membawa temannya atau menyemangati temannya untuk menatap laga terakhir ini jadi laganya sangat penting ya karena ini juga laga penentu juga untuk menentukan titel winner ini bisa kalian lihat di sini ini benar-benar menentukan banget kenapa kenapa eh bentar ini pertandingan terakhir ngasih iya 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 pertandingan terakhir kenapa menentukan banget teman-teman kalau kita berhasil menghadapi menang lontor Lincoln Red Imps itu kita poin jadi 52 dan secara Gulliverance kita juga unggulnya di sini jadi kita punya potensi untuk juara oke sedangkan kalau kita kalah kalau kalah juga enggak papa karena eh ini kita udah unggul sih poinnya ya dari Max dan juga Saint Joseph jadi intinya kita udah pasti berada di peringkat kedua cuman kita masih ada potensi untuk juara di sini nah ini apa yang terjadi nih dengan The McPish sama Saint Joseph sini di beberapa pertanyaan terakhir Oke menghadapi Europa point McPish kalah nih ya 06 Hai kalah 06 Oke dia membuat mereka gagal untuk bersaing di perebutan juara Oke senang untuk Saint Joseph kalah tiga kali beruntun bro landing call Europa Point Manchester six kasian banget Oke nasib baiklah buat kita ya nasib baiknya buat kita itu bro nice 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 jadi sekarang tinggal penentuan aja nih penentuan kita bisa menang nggak nih lawan Lincoln Red Imps nih kalau menang ya kita juara gitu bener-bener penentuan banget ini karena siapapun yang menang di pertandingan ini ya mereka lah juaranya hak sebenarnya untuk untuk Lincoln sih di cuman butuh hasil imbang aja sih sebenarnya ya kalau kita sih menang itu mutlak Oke links are closing Oke ini kita kita eh 49 poin ini saat ini rekor poin tertinggi itu di 49 ya ya 49 49 jadi kita kalau menang ini di pertandingan ini nanti poinnya jadi 52 nah itu di kita akan memecahkan rekor tim kita menang ya Oh ini gue biasanya pakainya itu yang easy expectation kan cuman reaksi mereka tuh datar aja makanya nih gua penasaran nyoba gimana kalau kita tekankan ke mereka tuh semangat mereka but buat eh juara gitu kita coba yakinkan mereka ternyata ada yang marah dengan yang ragu ya udah kita ini ya eh eh oke I'm pretty happy with that for anyone who disagree here and respect your views to wah ini agak kurang ah anjing turun jauh ngertanya semoga nggak berimpak gede lah ya di mesanti ya nah gini lah kalau mental mental pemen medioker seperti ini oke kira-kira bisa juara nggak guys menurut kalian apakah kita bisa juara di sini guys gimana menurut kalian ini ada apa nih eh oke kelanjutan dan take overnya sepertinya dia akan lanjut ya sepertinya oke kita langsung aja masuk ke dalam matchnya teman-teman di sini kita ada beberapa pemen yang tidak eligible ya seperti Manfredi tidak eligible karena kita menghadapi payan klubnya kemudian ada kuamina dan juga kiki bola di sini yang yang tidak available juga Oke karena suspension ya ini kiki bola dan kunimah kuamina 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 eh eh coba pemain udah tiganya kita bikin available terus kita quick-pick terus kita anevel akan lagi oke eh Cementetori lah Victoria Roba Wels Harilo untuk backup kanan sudah ada backup kiri belum komina cederah smirnoff smirnoff bisa hmm 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 dari pada nggak ada sama sekali ya spinoff kita masukin ke sini hmm Wels nggak perlu belas coba kita masukin dia eh Fransis tentu saja kita masukin dan untuk di tengah sudah ada sayap sayap bisalah Perancis nanti Oke si TJ berlima kita masukin untuk nantiin siapa ya hmm udah lah ini dia Oke let's go let's see let's see let's see let's see let's see teman-teman semangat ayo manajernya udah semangat ini ya kalian manajer Esther Kristalia ya si cantik si bohai si manajer cantik Esther Kristalia masa kalian manajer cantik kalian sudah semangat seperti itu kalian yang enggak semangat bro ayolah bro 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 Niko VNW udah lama banget ya tidak diturunkan ya akhirnya kita coba percayakan ke dialah dia pertandingan terakhir ini oke alah senang sekali Hai posisi instruksi Mari kita atur Hai tepres semuanya terus gua mau suin to beker food oke Hai ini pengen suara pertanda bahaya ini Bung Astagfirullahaladzim Wow untung untuk outside ya gue kirim penalti tadi cok nana 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 ayolah pertandingan hidup dan mati ini bro ayo bro Oke wah ini pemilihan bajunya kacau ini hampir mirip bro gelap belas kewili ala willy dari tadi sulit dia untuk wala Salanovic masih melenceng bro Hai ayo teman-teman let's go let's go Hai Masuki menit 15 masih sangat sengit ini pertarungannya ya tapi kita lebih sering kena serang sih Oh untung aja nggak pelanggaran itu wuuh ngeri-ngeri sedap bro Oke oke buang saja kasih ke Pekham disitu Pekham Oke dikasih jauh ke Salanovic Salanovic iya antwi Oh hahaha hahaha nice alias nice asuh Salanovic dia balikin dulu ke siapa tadi aku anu ya anwi wuuu nice finishing by wetham membuat kita sementara naik ke peringkat satu teman-teman ya karena kita unggul goal difference luar biasa ayolah ayolah musim pertama ngelatih ya manajer extra kristal ya musim pertama melatih langsung juara Wow what a fairytale oke Ayo dong pertahankan kalau bisa tambah ya Aduh 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 ini bahaya nih langsung disamakan bro langsung disamakan bro oke alah ini highlightnya buat lingkol lagi Aduh 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 bahaya ini bahaya ini bahaya ini bahaya ini bahaya ini bahaya ini bahaya Google iya dihentikan hentikan tekel patahkan kakinya lakukan apapun untuk menghentikan mereka bagus sekali nice 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 itu nyaris-nyaris sekali Willy ayolah Willy ayolah Willy fokus ala galardo yang juhun Oke ayo yang juhun kamu belum menunjukkan tajimu di pertandingan ini ayo yang juhun yang juhun nih sosok sentral banget ini semoga tunggu FC mau ya minjamin yang juhun lagi ya musim depan ya karena kita akan main di kompetisi Eropa coy musim depan coy ya kan so aduh cedera bayangkan seorang pemain dari di dari divisi dua Korea yang mana di timnya sendiri pun dia tidak main reguler eh di links FC dia berkesempatan untuk main di Europe Conference yang slik itu suatu hal yang membanggakan itu harusnya bro dejek with hem sedih ganti siapa ya WDM ya kalau ganti sama sempek hem nanti yang ngisi posisi sempek hem siapa ada Gremotorila Oke ada Pedro kero-kero Oke simon Torilla let's go Gremotorila maksudnya yang bisa di sini kita switch aja nih kita switch Oke nah nah eh kok gitu sih salah-salah salah salah yang satu kaki kiri yang satu satu kaki kanan kan nah ini kita pindah kesini ini kita pindah kesini nah bersesuai dengan kakinya Oke terus siapa lagi mau kita ganti ya eh salah novice ke Willy 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 jadi terkeluarnya kita ganti sama kakinya Francis oke udah ya let's go Ayo 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 pedukung links yang berada di rumah ya supporter yang di rumah yang nonton di layar kaca di di layar YouTube ataupun supporter yang nonton langsung di stadion kerahkan semangat kalian untuk memberikan booster ya sebuah booster atau penyemangat buat para pemain links untuk bisa mencetak satu gol lagi let's go Wah ini agak bahaya nih bahaya nih Bung Oh bagus sekali roba ya menepis bola yang cukup keras tadi menuju gawangnya masih berbahaya situasi pemirsa Oh jika Pesja kayak aduh tanpa pengawalan cok bayangkan kalau pertandingan sebelumnya kita bisa menang berolah manchester six Hai ayolah temen-temen Hai aduh 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 bagaimana ini performa kalian ayolah tunjukkanlah semangat Nah kalian aja bisa yuri 10 menit terakhir dua gol Ayo Hai nana nana nanana nanana nananana Nananana cari naik Udah tercomeback lagi dari satu kosong jadi dua satu hai 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 Aduh, si Tolol bawa ke belakang malah ngoper ke teman, eh ke lawan. Kupus udah harapan kita untuk juara guys, tapi tidak apa-apa karena ini baru musim pertama. Gagal juara itu bukan problem yang besar ya. Aduh, penalti, sit. Kalah, aduh. Kekatan juga giper mereka. Gak apa-apa. Oke, kita harus menyaksikan Erling Conrad Ims untuk meraih trofi, ya. It's okay, it's okay. Gak usah kita tonton lah, ngapain juga ya. Ngapain juga nonton perayaan orang, ya. Alah-alah rival nyesek dan rival itu. Kemenangan yang mereka raih itu membawa mereka juara, ya. Menonton dari pinggir lapangan. Sebuah trofi diangkat, tapi bukan oleh tim kita sendiri, melainkan diangkat oleh tim rival kita. Victor Villacanes, dua asis. Anjir, atributnya bagus sekali, bro. Join Ascoli. Ascoli di mana, dia? Oh, seri B. Bagus lah. Pemain-pemain Lincoln Red Ims dan juga Saint Joseph yang bagus-bagus. Kalian cabut lah ya di musim berikutnya, ya. Oke. At the press conference. Oke, kita akan ngomong ke press, ya. Oke. Silahkan bapak yang di sana, ajukan pertanyaannya. Result Anda, against Lincoln Red Ims, extend what has to be fairly unwanted records, ya. Tentu saja unwanted records, ya. I hope the players can keep their heads up and focus on the bigger picture. It will be a disaster if it's affecting us long term. Ziga Pesce goal today, consider your team to defeat. How will that affect your team? Udair Solanovic, ya. Ya, gue yakin pemain-pemain bakal bunchback setelah pertandingan ini, ya. Denis Solanovic, ya. Kita menilai, ya, Denis Solanovic. Tidak perlulah diganti, ya. Walaupun diganti pun, belum tentu penggantinya bermain lebih baik daripada dia. Kike continue his fantasy record scoring. Iya, nih, Kike, nih, si Bang Sar, ini. Tiap ketemu kita, nih, selalu nyetak gol, ini. Ini kita jawabnya. I think we banded Z for him today. We didn't play as well, so... Iya, 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 iya. Jadi kita agak ini, ya. Bukan karena pemain lu aja. Bukan gara-gara pemain itu yang hebat. Tapi karena pemain kaminya aja yang lagi cupu, gitu. How good is Victor Villacanes? Kita nggak mau lah muji-muji lawan, ya. Haram muji-muji lawan, ya. Ngapain kita muji-muji lawan, bro? Oke. Itulah, teman-teman. Keputusannya gimana? Bentar, ini sudah... Gue mau ngecek dulu apakah semua tim sudah bermain. Semua tim sudah bermain. Oke. Resmi, ya. Kita akan bermain di Europe Conference League di musim depan. Tapi tentu saja dari babak penyisian awal, ya. Dari babak penyisian awal. Oke. Itulah, teman-teman. Thank you buat yang sudah mengikuti. Sampai kita bisa... ...mengakhiri musim pertama ini. Gue happy banget, lah. Kita bisa membawa tim... ...tim Gibraltar, ya. Yang mana timnya itu cupu-cupu, lah ya, pemainnya. Tapi musim depan kita bisa main di Europe Conference League. Semoga, ya, kita akan berusaha untuk lolos ke putaran final. Oke. Jadi, teman-teman. Thank you buat yang sudah mengikuti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di episode berikutnya.